Intro Intro Yo Brad Ketemu lagi sama Kilana Hari ini Gue gak akan Drawing Or gaming Or react trailer movie or games Tapi gue hari ini mau coba untuk review film Selain itu semua Gue juga ternyata Emang gue punya hobi nonton film Yang baru-baru ini hobi nonton filmnya kumat lagi Ini review film gue tujuannya buat Ya ngajakin lu ngasih rekomendasi film yang bagus menurut gue Ya suka gak suka coba tonton aja dulu Ini video review film pertama gue Yang mau gue review adalah film Searching Ayo kita lihat gambar 1,2,3 Ini film yang dibikin tahun 2018 Film Searching ini disutradarai oleh Anis Ceganti Di film Searching ini Gue sama sekali gak tau siapa sutradaranya Yang gue tau cuma namanya Anis Ceganti Terus aktor dan aktrisnya gue gak Gak begitu kenal gitu Maksudnya Gue jarang nonton film yang dibintangnya oleh mereka Itu aktor utamanya diperanin sama John Cho Dia berperan sebagai ayah yang bernama David Kim Dia punya anak namanya Margot yang diperanin sama Michelle Punya istri namanya Pamela yang diperanin sama Sarah Shawn Sama satu lagi karakter yang paling penting di film ini Deborah Machine Dia berperan sebagai detektif namanya Rosemary Fit Jadi di film Searching ini Ini film apa ya family experience Insya Allah bilangnya family experience Dimana seorang ayah yang begitu gigihnya Cari anaknya yang hilang Jadi cerita simpelnya David Kim nikah sama Pamela Punya anak namanya Margot Pamela meninggal karena satu hal Terus di waktu dia meninggal bersamaan dengan Masuknya Margot anaknya ke SMA Ini mulai cerita dari sini Margot hilang Jadi ceritanya Si ayah nyari anaknya yang hilang Judulnya Searching Tapi bukan Searching Investigate Ada bagian investigate gitu di lapangan Dia ngeinvestigasi Tapi yang paling unik dari film ini adalah Selama keseluruhan film Dari awal main sampai ke ending Lu bakal disuguhin sama Film yang sudut pandangnya itu layar Kebayang ya Layar Entah layar handphone Bentuknya chat Entah layar komputer Entah layar TV Bentuknya berita Entah layar CCTV Bahkan Ini keren banget Ini film yang unik lah Kalau gue bilang Ya kalau nyeritain ayah Nyari anaknya Ilang kocer kacir kemana-mana Minta bantuan detektif Itu udah biasa banget Cuman yang gak biasa disini adalah Tampilannya adalah layar screen Ini full screen Sepanjang film dulu ditampilin dari screen Sudut pandang screen Ini keren Ini gak biasa Jadi si Debra Messing disini berperan sebagai detektif Yang ceritanya Mau membantuin David Game Buat nyari anaknya Si Margot Ilang Kesannya sederhana ya Cuman Kalau gue bisa bilang Twist ending Kenapa? Karena Banyak ledakan menuju ending Emang di tengah-tengah film pun Banyak ledakan ya Tapi begitu di ending Ledakannya banyak banget Yang tadinya lu mungkin Berpikir Pelakunya sih ini Tapi ternyata Oh my god salah Gitu Dan gue pun coba Dan gue pun ternyata Nebak-nebak So tau dengan So analisanya gue Kayak gue salahin Film bagus banget Kalau Genre nya gue masukin ke Thriller drama lah Drama thriller lah ya Gak yang ada pembunuhan Gak ada yang ada killing person Atau darah-darahan Bleeding-blooding Gak ada deh Pokoknya ini aman buat lu tonton Ini gak bikin spooky juga Gak ada jump scare juga Ini bukan film horror Ini bukan pembunuhan yang kayak film show Bukan bukan Ini lebih keren dari itu Ini gue kasih skor buat film ini 8,5 dari 10 Lo itu udah keren banget Lo harus nonton Minimal satu kali Sebelum lu hidup Eh sebelum lu mati Minimal lo harus nonton film ini Satu kali sebelum lu mati Karena ini film recommended banget Oke Sekali gue bilang film ini recommended banget Ya mungkin seudah ini gue bakal banyak review film Versi gue Yang gue bilang keren Yang mau gue share sama kalian Dibantu subscribe boleh Diklik like nya Dishare Comment Happy watching movie Ciao Thank you 3 2 3 4 5 6